Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat UHJ Banjar dimanapun berada teman-teman rekan-rekan seperjuangan youtuber semua pada kesempatan sorry, ini sorry sudah disini ya di UHJ Banjar sudah hampir asar nah kali ini saya akan membahas tentang mencek subscribe teman ya nah di beberapa video sebelumnya saya sudah membagikan berbagai macam topik dan materi alias konten ya sabri-sabriker semua ini saya berlepotan ngomongnya maklum melipuasa ya ada yang saya bahas tentang bagaimana mengecek teman yang subscribe atau tidak dengan 3 cara jadi ada kita cek melalui dashboard kita di daftar subscriber kita dengan cek tanggalnya cek jumlah subscribernya ada juga yang di cek lewat komentar ketika teman kita itu berkunjung ke channel kita disana akan ada tanda merah tanda dia subscribe berapa bulan yang lalu yang ketiga ada juga yang bisa di cek melalui ketika dia berkunjung ke channel kita lalu kita klik tab bagian channel teman itu disitu akan ada nama channel kita juga nah tapi tidak semua ketiga-tiga cara itu harus kita pergunakan ini tergantung ya sahabat-sahabat dan ternyata memang benar ya ada teman yang salah kira mungkin hanya menggunakan salah satu cara dan ini juga karena efek kita subscribe teman menggunakan channel baru karena channel lama kita yang sudah tidak bisa ngesep lagi sudah seribu subscribe kan tidak bisa ngesep lagi maka kan kita otomatis harus menggunakan channel baru untuk mendukung teman yang tentunya channel baru itu sudah terhubung melalui playlist ke channel utama kita yang sudah full subscribernya sudah seribu tidak bisa lagi untuk channel yang 2019 2018 sampai ke bawahnya itu masih bisa sampai lebih dari seribu nah ternyata cara cek subscriber itu tidak bisa dipakai ketiga-tiganya khususnya bagi teman kita yang mensubscribe itu menggunakan channel perantara ya sahabat-sahabat nah nanti salah paham loh ya salah paham seperti yang saya contohkan berikut ini oke kita perlihatkan dulu contohnya ya oke kita perlihatkan dulu contohnya ini nah oke sahabat nih ini salah satu balasan komen ketika saya mengupload video tentang cara ngecek teman yang subscribe ke kita ataukah tidak oke ini dia oke mudah bisa dibuka nah ini dia kita lihat ya ini dialog saya dengan teman itu aku udah belum aku udah ada belum apa katanya ya nah eh keop ini saya tahu saya tahu ya kali gani channel ini teman kita silahkan dikunjungi juga ya beliau public subscriber saya promosikan juga di video ini ayo silahkan dikunjungi beliau ini nah beliau ini mencoba untuk mengamalkan apa yang saya ajarkan disini di tip mendapatkan 1000 subscriber dan super cepat ini ya nah disini cara untuk mengetahui orang subscriber kita apa tidak kan untuk ngecek aja kan begitu nah disitu saya bahas ada 3 cara kan 3 cara melalui komentar teman yang ada tanda merahnya melalui tab channel teman dan melalui daftar subscriber kita oke saya sudah cek ke dia memang dia ini sudah teman kita kali gani ini sudah subscribe ke saya kan sudah subscribe tapi kayaknya dia meragukan nah ya meragukan bahwa saya subscribe ke dia gitu kita nah tapi saya menghindari sub-sub-sub-sub ini menggunakan channel perantara saya yang lain nah inilah permasalahannya kekurangannya kita mempunyai banyak channel ya sahabat-sahabat kadang-kadang kita berkomentar dengan channel yang satu padahal kita mensubscribe teman dengan channel kita yang satunya lagi nah kita kan tidak mungkin mensubscribe teman dengan semua channel nah ketika kita berkunjung dengan teman dengan channel yang tidak subscribe maka teman ngecek melalui daftar dashboard channelnya tentu dia tidak akan ditemukan nah ketika dia mencari nama kita juga tidak akan ditemukan walaupun nama kita sama ya karena kita berkomentarnya menggunakan channel yang lain yang ketika itu kita tidak subscribe menggunakan channel itu nah sahabat ini dia saya balaskan pasti sudah ada bang kita kan berteman dua minggu yang lalu nama nama Ohaji Banjar seharusnya ada di dashboard sub-brickermu maksud saya itu di daftar subscriber nya kali ini teman kita klik nih channel ini pasti pasti ada nama saya Ohaji Banjar disitu kan rupanya dia tidak menemukan ya kalau gak ada kata saya kan bilang aja siapa tahu ke bergol nanti datangin lagi nah ya nah katanya ini dia rupanya ngecek ya maaf ya memang belum ada saya cek bukannya aku menuntut sebenarnya kemarin tuh hanya bercanda sebetulnya kalau gak disuruh ngecek ya gak tahu tapi setelah saya cek memang memang gak ada apa kurang jeli melihatnya ya sekali lagi ku minta maaf katanya iya gak apa-apa memang begini ketika kita mengecek di salah satu cara itu tidak mungkin tidak ditemukan tapi dengan cara yang lain atau kita tidak jeli nah saya ini sudah berteman dengan kali ini channel ini ya dua minggu yang lalu dan sudah saya komen di videonya saya katakan nih oke siap kita harus saling cek nah setiap ada waktu demi kebersamaan ditunggu ya kang nah baru saja saya singgah di konten kang seharusnya komen saya ada di tanda pertemanan dua minggu yang lalu coba disorot maksud saya itu lihat di ini ketika saya komen di video terbaru kalau tidak kena tangkap satam ya itu ada komen di video barunya kali gen channel saya komen baru disana mengunjungi untuk membuktikan bahwa kita berteman dua minggu yang lalu ada disana ada di tanda merah itu kalau disorot itu ada disahkan oleh youtube bahwa kita berteman dua minggu yang lalu seharusnya ada ya dan di daftar subscribernya kali geni channel nama uhaji banjar itu seharusnya juga ada ya karena saya subscribe menggunakan channel uhaji banjar yang perantara ini yang 38 subscriber nih kali geni channel kalau dia ngecek nih jangan menggunakan jangan mencari channel saya yang utama yang 2000 subscriber karena itu sudah tidak bisa lagi mensubscribe ke channel lain sebab sudah 1000 subscribe tidak bisa lagi mendukung ke channel lain kecuali channel lama ya nah itu salah satu keunggulan channel lama ya buat sahabat sahabat subscriber semua kalau ada yang jualan channel lama dibeli aja ya karena bisa subscribe lebih dari 1000 ke channel lain itu salah satu keunggulan channel lama kalau channel baru sudah dibatasi tidak akan bisa lagi oke ya nah jadi kalau sudah penuh subscribernya kan kita harus membuat channel baru yang terhubung melalui playlist ya saya sarankan melalui playlist untuk menghubungkan channel baru kita ke channel kita yang lama yang banyak videonya kan kenapa karena kan tampilannya mirip kayak punya kita yang asli ada videonya tersusun seperti itu kalau kita hubungkan melalui nama channel kita itu kan kayaknya agak aneh gitu kan nah supaya teman-teman itu rasa nyaman berkunjung ke channel kita yang lama melalui playlist itu ya kita hubungkan channel kita itu channel kita yang baru yang kita buat untuk subscribe teman karena yang lama tidak bisa lagi subscribe kita hubungkan melalui playlist caranya sudah saya bagikan di video saya sebelumnya silahkan dilihat di video saya sebelumnya bagaimana membuat channel promosi oke nah jadi sahabat ini kenapa saya tampilkan ya nah kenapa kali ini channel ini juga pasti teman-teman yang lain juga sama ya sama dengan kali ini channel karena saya meng-spread dengan channel yang lain pasti sama dan kalau sudah sama mengerti yang tidak mempermasalahkan ya karena selalu saya ngecek melalui lonceng ini ada teman baru yang upload video baru di channel-channel saya itu ada yang kasih komen seperti ini di channel lama maupun channel baru itu selalu saya cek dan selalu saya kunjungi kalau ada kesempatan kalau sempat komen ya selalu saya komen kalau tidak mohon maaf jadi karena kebanyakan banyak sekali ya kalau saya komen ketika saya upload video atau sahabat satu upload video kali seribu rasanya tidak mungkin saya ngetik keriting jari saya ya jadi saya piu kadang-kadang saya piu saya pull biarkan pull saya tinggalkan lalu saya piu lagi gitu kan yang lain nah gitu aja tidak saya komen kecuali ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab ya harus saya balas sih komennya ya baik itu di video baru maupun di upload terbaru teman kita saya ceknya kan disini ini ada upload video baru disini kan nah saya bisa ngecek terus disitu nah ini sudah ya oke terima kasih katanya ini baru dibalas baru saya singgah konten terbaru seharusnya komen saya ada tanda perteman dua minggu yang lalu coba disorot ini sudah ini responnya kali geni channel ini cepat ya karena sudah balas langsung oke ayo siapa yang mau berkunjung ke kali geni channel silahkan oke sudah ya nah kita kembali nah biasanya saya cek ini disini ya disini ada ada lonceng ini kan ada teman upload baru kita langsung klik kanan aja lalu kita piu-piu seperti ini ini saya lihat nih ini saya siap piu ini tapi belum sempat ini ya ini channel-channel yang baru upload sudah saya siapkan disini tinggal saya klik saya tonton satu-satu ya sahabat-sahabat oke kenapa tadi ini ini komen saya terbaru di channelnya kali geni channel nah ini karena saya login menggunakan channel perantara channel utama ini ya nih channel utama saya kan nih nah ini channel utama saya saya loginnya pakai channel utama coba dilihat jadi saya terbuka dengan teman-teman semua kalau sudah saya subscribe itu saya tidak akan pernah unsubscribe nah jadi jangan bingung ketika saya berkomentar dengan channel lain malah tidak ada tanda subscribe saya ya karena saya subscribe dengan channel yang lain inilah efeknya jadi sahabat-sahabat kalau selama channel sahabat itu masih belum penuh 1000 subscriber silahkan gunakan aja sampai penuh nah kalau sudah penuh subscribernya maka gunakan channel perantara untuk berpromosi atau kalau sahabat menyayangi channel yang banyak videonya bisa itu dijadikan ratu diam di rumah sahabat bikin lagi channel baru yang terhubung ke channel ratu itu setting channelnya public juga jangan dibikin channel abal-abal ya nah jadi diisi dengan playlist jangan kosong videonya kalau kosong videonya sahabat men-subscribe teman itu kasihan teman ya teman nonton baik-baik kita subscribe kita balas subscribe dengan channel yang kosong jangan sampai terjadi seperti itu sahabat-sahabat nah kita coba saya ganti dengan channel yang saya subscribe ke dia saya sebenarnya bisa aja subscribe tapi kan mentok balik lagi percuma kan karena saya sudah penuh coba kita lihat angka subscribe-nya disini ini ini kan ini saya melihatnya pakai ini coba saya lihat dengan channel saya yang satunya coba nah saya subscribe-nya pakai channel yang ini nih Waji Banjar yang satu ini oke nah sudah disubscribe kan berarti ini ini dia kali ini channel sudah saya subscribe dan saya subscribe-nya dua minggu yang lalu dia bisa cek di komentar saya nanti di bawah sini di atas komentar saya ini ada tanda merah yang disahkan oleh youtube bahwa mendukung channelnya kali gini channel ini oke ya nah sekarang channel saya ini bagaimana kondisinya coba dilihat channel saya itu seperti ini bentuknya nah ini playlist saya terhubung ke channel utama ada 38 subscriber di channel ini artinya teman kita ada yang subscribe di halaman channel saya dan sudah pasti yang 38 ini yang hanya yang tersisa dari scan bah youtube karena kalau teman men-subscribe di halaman channel pasti sudah kena sikat oleh mbah youtube nah pasti sudah ratusan yang ribuan bahkan yang subscribe disini yang tersisa hanya 38 subscriber karena men-subscribe di halaman channel bukan di video ya karena memang videonya saya disana ya disana disini di wajib banjar yang ini nah jadi sahabat-sahabat sekali lagi saya tekankan kalau mau bikin channel promosi itu memang sangat dianjurkan dan akan terhindar dari sub per sub artinya begini salah satu di antara kita menggunakan channel promosi channel yang seperti yang saya pakai ini untuk mensubscribe bang siapa tadi bang ini ya kali gini channel dan banyak lagi yang lainnya yang saya subscribe bisa dilihat disini juga subscriber saya yang saya subscribe ada berapa nih di dalam channel sini siapa-siapa saja yang saya subscribe ada disitu menggunakan channel perantara ini nah sudah ratusan ya sini sudah ribuan bahkan hampir ribuan hampir penuh juga ini ya subscriber saya mungkin 800-an sudah ini yang saya subscribe tapi yang balik membalas ke saya itu hanya sekitar 400 300 sudah hampir 800 yang sudah saya subscribe tapi saya tidak akan unsubscribe walaupun sudah saya subscribe kalau penuh nanti saya bikin lagi channel baru sebab siapa tahu teman kita ini nanti kan kita kunjungi dia kan upload video baru disini nah kan kita kunjungi siapa tahu yang kita kunjungi ini nah ini tadi kan saya kunjungi dia membalas nih nah nih dia balas ya mohon kok ya udah ada tandanya kok makasih ya iya makasih gue percaya kok Pak ini karena punya punya ku agak error banyak kok ya bukan bapak aja ada tetangga ku sendiri juga gitu saya cek di hp udah sub tapi dilihat di saya gak ada juga katanya iya memang begitu ya karena kita melalui ini mungkin saya baru satu atau dua kali nonton videonya Kaligen Kaligen channel ini kan jadi ya masih tersembunyi kalau saya sudah berkomentar beberapa kali nanti pasti muncul karena channel saya sudah public subscriber ini public subscriber nampak disini nih ini kelihatan kan channel-channel yang sudah saya subscribe oke nah jadi menggunakan channel ini saya juga mengunjungi teman-teman ya yang upload video baru nah gitu kan saya klik kanan lalu saya open new tab gitu nah dengan cara ini kita akan terhindar dari sub per sub kemungkinan sub break kita itu terhapus oleh youtube hanya karena waktu kita nonton itu ada gangguan seperti ini saya akan nonton salah satu teman aja ya kita open new tab aja coba kita open new tab misalnya ini baru saya subscribe misalnya kalau sudah saya subscribe ya mungkin masuk aja nah gini kita lihat nah berputar seperti itu kita lihat dulu nah kalau sudah jalan ya ini kan ada subscribe ini sudah saya subscribe masalahnya ya ini sudah saya subscribe kalaunya kita cari yang baru aja yang belum saya subscribe coba mudah-mudahan ini ada komennya nah ini coba nih saya sudah subscribe belum nah kita open aja ini kita open kita tonton videonya teman ini nah ini sebelum saya subscribe ya ini teman baru saya ajak bertemanan ini publik atau tidak mudah-mudahan publik nih oh ini publik ya oke ini publik saya kunjungi videonya nah begini ini contoh ya contoh oke saya akan kunjungi salah satu videonya nah ini belum saya subscribe contoh ya yang kemungkinan kita sesama publik saya publik juga kan ini nontonnya pas saya publik ini kan nah saya publik nontonnya oke saya berganti tidak sudah nih saya sudah di channel mana ini saya cek dulu nanti subscribe-nya malah balik lagi kalau saya oke ini sudah pakai Wahaji Banjar yang 38 subscriber nah ketika nonton kita lancar-lancar aja seperti ini tidak jadi masalah youtube itu akan menghitung hitungan tayang itu setelah 60 detik kelipatan 60 detik sebelum 60 detik maka view kita itu akan dihilang termasuk kita subscribe oke kita stop dulu ya karena udah azan kita oke oke ini sudah 2 menit saya nonton usahakan kita nonton video teman itu 3 menit ya sahabat-sahabat sebenarnya di 1 menit itu subscribe-nya sudah masuk kalau tidak ada gangguan sinyal tapi demi keamanan ini aman ya karena tidak berputar ini subscribe saya ke dia ini bakalan masuk ini ya dan nanti saya berkomentar juga oke kita berkomentar dululah ya kita berkomentar dulu komentarnya belum muncul nah berputar seperti ini kadang-kadang membuat sab mau-mau ya alhamdulillah oke nyimak oke saya salah ketik melulu nah oke kita subscribe aja oke kita kirim dulu komentarnya kita cek komentar saya apakah terkirim atau tidak dengan cara di klik disini oke terkirim 9 detik yang lalu ya nah kemudian kita like dan kita subscribe kita nyalakan kode loncengnya sebenarnya kalau dia upload nanti muncul disini nih oke ya nah itu aja bedanya tidak jadi masalah kalau tidak dihidupkan juga tidak apa-apa masih masuk di dalam daftar subscriber teman ya nah tapi ketika teman upload baru nah maka tidak akan muncul di notifikasi ini nah jika demikian jika tidak muncul maka kunjungan berikutnya kita tidak mungkin tidak akan terlaksana karena kita tidak tahu dia upload video baru dan kunjungan kita hanya satu kali maka apabila kunjungan kita itu hanya satu kali dalam waktu yang kurang dari 3 menit kemungkinan subscribe kita bisa terhapus lagi masuk di daftar hilang teman kita ini nah sehingga tidak muncul katanya ketika di cek di dashboardnya nama kita tidak ada jadi saya tidak aneh jadi ada teman dan banyak lagi teman yang lain mengatakan kalau saya ini tidak subscribe ke dia ketika saya berkomentar gitu ketika saya membalas komentar di video saya dia rupanya mengklik ikon channel saya memeriksa karena saya public subscriber kan dia lihat disana tidak ada nama channelnya jelas aja karena saya tidak menggunakan subscribe ke dia menggunakan channel yang saya saat balas komen gitu kan saya men-subscribe dia dengan channel saya yang satunya untuk menghindari support-subscribe dan untuk bisa men-subscribe sebab channel utama saya sudah tidak bisa lagi men-subscribe teman oke sahabat-sahabat yang channelnya sahabat-sahabat yang channelnya buatan tahun 2019 2020 dan sampai sekarang mungkin selanjutnya hanya bisa subscribe seribu subscribe ke channel lain silahkan dites dicek nanti nanti akan keluar notifikasi ketika mensubscribe angka subscribe anda sudah melebihi jumlah subscriber anda gitu kan nah jumlah subscriber kan seribu batasannya anda subscribe lagi mau menuju ke 1001 itu sudah tidak bisa lagi saya yakin sekali tidak akan bisa lagi kecuali channel anda channel lama silahkan dicoba mau tidak mau sahabat harus bikin channel promosi channel perantara yang menghindari support itu keuntungannya keuntungan channel baru yang terhubung ke channel lama menghindari support dan juga ini kita tutup nanti saya bisa kena re-upload ini saya kena re-upload ya oke kita tutup dulu saya akan menjelaskan kepada sahabat nah jadi sahabat mungkin akan kena sub sub itu sudah bebas ya karena kita menggunakan channel perantara itu satu keunggulannya channel perantara atau channel promosi atau channel akun bisnis ya yang terhubung tentunya kalau tidak terhubung atau kosong itu jangan digunakan sama sekali jangan digunakan sahabat sahabat kasian teman kita yang sudah susah-susah nonton video kita lalu kita balas dengan channel lain channel lain itu kosong jadi walaupun channel perantara ekonnya namanya usahakan untuk sama kemudian deskripsi channel juga diisi kemarin saya mencontohkan tidak mengisikan oke sahabat nanti isi aja sesuai dengan channel utama sahabat sahabat mau mempromosikan apa di channel itu kalau mau mempromosikan tentang mancing maka isi deskripsinya channel perantara yang baru yang masih nol itu ya subscribernya masih baru dibuatkan baru sekarang dibuat isi dengan deskripsi yang bagus isi juga dengan kata kuncinya juga sesuaikan dengan channel sahabat yang mau dipromosikan nah jadi ketika orang mencari di pencarian maka channel perantara itu ditemukan otomatis sahabat kita yang menemukan channel perantara sahabat itu nanti akan pasti singgahnya ke channel utama juga jadi akan semakin banyak lahan promosi ibarat kita mancing itu masang pancingannya orangnya cuma satu tempat ikannya cuma satu tapi pancingnya banyak disana ditempatkan pancing nah jadi disana ada pancing disitu ada pancing disana kena disini tidak kena yang disitu kena kan bandingkan kalau cuman satu pancing oke kan gitu maksudnya jadi channel promosi atau akun bisnis itu gunakan dengan sebaik baiknya sebijaksana mungkin seefektif mungkin kalau saya tetap akan memilih mencari teman baru itu yang public subscriber nya kalau tidak public itu nanti saya kunjungi belakangan saja kecuali dia berkunjung ke saya duluan baru saya balas kalau saya yang mencari maka saya akan pilih tapi kalau teman itu yang baru berkunjung ke saya tanpa undangan dari saya saya balas dengan public subscriber tidak apa-apa pasti saya balas kalau saya tahu ya kalau saya tahu kadang-kadang terlewatkan karena begitu banyak komentar satu kali upload video itu saya tidak tahu mana yang teman baru mana yang teman lama tapi kalau teman lama pasti ada kan kalau public subscriber ada tandanya di atas tanda merah di komentarnya yang baru kadang-kadang saya juga tidak terkunjungi langsung kadang-kadang terlewatkan nah jadi mohon maaf ya sebagai manusia kita punya salah dan hilap kita punya apa punya keperbatasan gitu ya nah oke selamat beraktifitas selamat berwarawiri dengan channel baru channel promosi yang terkait terhubung dengan channel utama oke gunakan untuk subscribe teman sebanyak-banyaknya dan jangan sampai spam jangan sampai digunakan untuk nyepam channelnya karena kalau channel perantara sahabat itu sampai dibunnet ditutup oleh mbah youtube maka korbannya tidak hanya anda loh ya tidak hanya anda teman-teman yang sudah kalian subscribe itu yang jadi korban kan hilang satu jadinya kan hilang satu subscribernya itu efeknya nah jadi gunakan sebaik-baiknya jadi kalau sampai ke bandet channel perantaranya sama aja sahabat kan menggunakan menyesup teman dengan channel kosong begitu yang nyepam gitu kan channelnya tidak ada deskripsinya tidak ada gambarnya tidak ada kata kuncinya tidak ada playlistnya oke kosong ngelompong sama sekali kalau video kan jelas kosong karena ada di videonya di tempat sahabat yang channel utama kan ini playlistnya tidak ada apapun tidak ada dan subscribe menggunakan itu aduh yang kasihan sahabat jangan ya oke selamat menantikan berbuka puasa mudah-mudahan tambah berkah pertemanan kita semakin awet ya dan semakin banyak subscriber kita yang berkumpul di tab komunitas kita bagi sahabat yang punya tab komunitas kita kunjungi berganti-gantian kunjungi karena tab komunitas itu yang paling sedikit orangnya itu akan semakin cepat responnya semakin banyak tab komunitas itu orangnya nanti akan semakin lambat responnya low responnya artinya kalau kita mengunjungi teman itu cari teman yang masih baru yang masih subscribernya itu di bawah kalau sudah di atas yang di atas 5000 subscriber itu sudah low respon seperti saya low respon tapi saya setidaknya akan mempiu semua yang sudah saya armor itu biasanya saya saya piu tapi tidak semuanya bisa saya komen keriting tangan saya gitu ya oke terima kasih demikian yang dapat saya sampaikan kali ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengerti dengan apa itu channel promosi bagaimana cara mengecek subscriber kita dan melalui channel promosi kita akan memperbanyak kunjungan dan PO di video-video channel utama kita karena terhubung kalau itu terhubung ya percuma dan juga akan memperbanyak subscriber tentunya karena akan ada penelusuran-penelusan di youtube itu yang akan mengarah ke channel kita itu sehingga orang mengklik channel itu karena orang penasaran tentang mancing orang cari mancing kan anda akan keluar deskripsinya lalu mengklik video playlistnya di channel perantara otomatis masuknya ke channel kita yang utama oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh